Hana jadi seorang ibu. Gawat juga ya kalau begitu. Baiklah, aku akan segera pulang dan mengurusnya. Ya sudah, semoga cepat sembuh ya. Sekarang bagaimana kondisinya, Bu? Sepertinya ibu juga ikut tertular, jadi harus istirahat di tempat tidur. Wah, parah juga ya. Memangnya ada apa dengan kakek dan nenek? Kakek sedang masuk angin. Kasihan. Ayah, apakah ibu boleh pulang kampung besok? Tentu saja. Besok kan hari libur. Biar ayah yang menjaga si Majiro dan Hana. Tenang saja. Terima kasih ya. Hana ikut. Hana tidak boleh ikut. Nanti tertular lho. Ikut, ikut. Hana ikut. Hana? Oh iya, karena ibu ke rumah kakek, bagaimana? Kalau selama ibu pergi, Hana yang menggantikan ibu ya. Hana jadi ibu. Itu ide bagus. Karena Hana jadi ibu, kita akan panggil ibu Hana. Ibu Hana, besok mohon bantuannya ya. Iya. Ibu berangkat dulu ya. Selamat jalan. Nah, si Majiro, Hana, kalian ke lantai atas dulu ya. Karena ayah mau mulai bersih-bersih dan mencuci baju. Baik. Hana, ayo kita melukis. Hana mau melukis. Eh, ada apa? Ayah. Ayah? Ayah, sini Hana saja. Sepertinya Hana tidak mungkin mengerjakannya. Kan Hana jadi ibu. Hana, kalau ibu tidak akan menangis hanya karena ini, iya kan? Ibu Hana tidak menangis. Wah hebat ibu Hana ya. Ibu Hana tidak memeliskannya. Oh, supaya kau tidak terluka, biar ayah saja yang mengerjakannya ya. Iya, cuci baju. Apa? Hana! Ya, masuk. Hana, kamu benar-benar bisa mencuci baju. Kakak sendiri saja tidak pernah. Bisa. Lalu setelah ini bagaimana? Masukkan ini. Oh, detergennya. Kalau detergen, biar ayah yang masukkan. Ibu Hana yang masukkan. Iya, iya. Simajiro, bisa ambilkan detergennya? Iya. Ini. Eh, tapi seberapa banyak takarannya ya? Jangan, jangan. Sepertinya kebanyakan ya. Tidak apa-apa. Apa benar tidak apa-apa. Ah, paling juga tidak apa-apa. Ah, ada apa ya? Ada apa? Ah, ini pasti karena kebanyakan detergen. Gara-gara Hana sih. Siapapun pernah gagal, Simajiro. Bukankah? Dulu juga ibu pernah memasak hamburger sampai hangus. Oh, iya, pernah. Akhirnya, kita makan di restoran, kan? Baiklah. Tidak apa-apa. Karena ruangannya dipenuhi gelembung, ayo kita bersihkan bersama-sama. Berkat ibu Hana, ruangannya sekarang jadi bersih sekali. Terima kasih. Hana, kamu sedang apa? Dia sedang meregangkan kerutan sepray. Oh, begitu ya. Aku juga mau. Hana hebat. Selalu memperhatikan ketika ibu melakukannya. Ya, sudah selesai. Maaf, sudah membuat kalian menunggu. Ayo kita makan. Iya. Selamat makan. Nasi goreng buatan ayah lumayan enak, kan? Hana, kenapa tidak makan? Apa tidak enak? Tidak, kok. Hana, padahal ayah kan sudah susah payah memasaknya. Sayang kalau tidak dimakan. Si Majiro. Si Majiro. Kakak jahat. Oh, Hana. Sudah ya. Ayah kan sudah susah payah memasaknya. Kalau tidak dimakan sayang sekali. Kalau menurut Si Majiro, kira-kira apa alasannya? Apa mungkin? Memang nasi gorengnya tidak enak. Rasanya enak, kok. Terima kasih. Menurut ayah, Hana berperan menggantikan ibu tidak lain adalah untuk melupakan kesepiannya. Benar juga. Benar juga. Hana sudah berusaha dengan baik, ya. Kalau begitu, aku akan memberinya semangat sama seperti ayah. Hmm. Nah, ayo kembali makan. Lalu kita tidur siang. Hmm. Oh, kau sudah bangun, ya? Ini ibunya kakak. Ada apa, kak? Oh, tidak. Ibu Hana, terima kasih banyak, ya. Sama-sama. Ayah, ayah bisa masak nasi kare. Hei, kamu tidak percaya. Ayah kan pernah membuatnya waktu di perkemahan. Wah, benar. Hana, mungkin kamu ingin makan itu, ya? Hana suka kali ayam. Si Majiro, Hana. Ah, ada ibu. Ibu. Ibu pulang. Cepat juga, ya. Sudah ada saudara dekat yang bisa merawat kakek. Jadi, ibu bisa pulang cepat. Oh, iya, Bu. Ibu Hana tadi sudah berusaha dengan keras, loh. Oh, iya? Terima kasih, Hana. Dan tadi kami membeli bahan untuk membuat kare. Kalau begitu? Ibu akan membuatkan kare yang sangat enak untuk si Majiro dan Hana, ya. Asik! Padahal sudah bermaksud membuat anak-anak lupa nasi kore yang tadi. Maksudnya apa, ayah? Tidak, tidak apa-apa, kok. Ayo, kita segera pulang dan makan kare buatan ibu. Ayo! 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 Ayo!